Pembentukan Hisbullah, senjata Jepang untuk melawan sekutu. Korps Angkatan Darat K-16 Kekaisaran Jepang membentuk milisi khusus untuk orang-orang Islam di Jawa. Tuntutan kebutuhan perang dan adanya permintaan dari para kiai dan ulama. Hisbullah berarti tentara Allah pertama kali muncul di era kekuasaan Jepang. Pada 13 September 1943, 10 ulama yang terdiri dari kiai Haji Mansur dan kawan-kawan mengejukan permohonan kepada Saiko Shiki Gang atau Kepala Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia agar umat Islam diizinkan membentuk barisan penjaga pulau Jawa dari serangan sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika, dan Belanda. Menurut beberapa sumber, barisan ini rencananya akan diatur menurut ketentuan Islam. Awalnya permintaan untuk membentuk Hisbullah direspon pimpinan Barat Tentara Jepang secara berliku. Ini sangat berbeda dengan proses pendirian peta oleh tokoh nasionalis Gatok Mangkuk Raja yang langsung disetujui Jepang. Alih-alih diterima, usul tersebut malah cenderung mendapat penolakan dan tentunya membuat kecewa para tokoh Islam. Karena sudah banyak kiai ulama dan para santri menyinginkan terbentuknya suatu barisan sukarela dari kalangan Islam mengingat dalam kajian-kajian di pesantri mendorakana air merupakan bagian dari iman. Namun perkembangan-perkembangan situasi di palangan Pasifik menjadikan Jepang berubah sikap. Terlebih setelah timbulnya pemberontakan besar kalangan kiai dan santri pimpinan kiai yang haji Sainal Mustafa di Singaparno pada Februari 1944. Semua itu membuat pihak militer Jepang memperlunak sikap terhadap kalangan Islam. Maka pada 8 Desember 1944 secara resmi pemerintah Jepang mengumumkan terbentuknya pasukan sukarela Islam di bawah koordinasi Masyumi. Kesatuan sukarela khusus Islam ini dinamakan Hezbollah atau Tentara Allah dengan format sebagai korp cadangan atau kesatuan petang. Pada mulanya Januari 1945 Masyumi mengumumkan terbentuknya Dewan Pengurus Pusat Hezbollah yang dipimpin kiai Haji Sainal Arifin dan Muhammad Rum sebagai wakilnya. Sebagai komandan dan wakil komandan pelatihan diangkatlah kiai Haji Mas Mansur dan Prawoto Mangku Sasmitos atas persetujuan militer Jepang pusat komando Hezbollah yang pertama dibentuk di kawasan Cibarusa Bogor. Kam Cibarusa diderikan untuk melahirkan opsir-opsir Hezbollah yang pertama pada tahap awal sekitar 500 pemuda Islam yang berusia antara 18-21 tahun dari 25 keresidenan di Jawa dan Madura telah mendaftar sebagai peserta. Mereka lantas dididik dengan ilmu-ilmu kemiliteran dan doktin-dokin keislaman serta para kiai yang sebelumnya telah masuk petang. Para instruktur ini menjalankan kerja-kerja di bawah supervisi berguna Jepang berpengalaman yang bernama Kapten Yanagawa. Ada yang khusus terutama untuk pemuda Hezbollah yang tidak dimiliki oleh petang. Misalnya jika prajurit peta diwajibkan melakukan ritual penghormatan terhadap kasar Jepang dengan cara membungkukan badan kematian terbit, maka anggota KAM Cibarusa kewajibanku ditiadakan. Sebagai gantinya, maka setiap apel para siswa KAM Cibarusa menghadap ke arah barat kiblat umat Islam sambil meneriakan takbir sebanyak tiga kali. Setelah tiga setengah bulan menjalani penjadikan yang sangat ketat, maka 500 pemuda Islam tersebut ternyata akan lulus. Mereka kemudian disebar ke berbagai tempat di Pulau Jawa dan Madura guna mendirikan kesatuan Nisbullah. Bahkan menurut C. Van Daik dalam barat Islam, sebuah pemberontakan alumni-alumni Cibarusa juga ada yang sampai mendirikan kesatuan Hizbollah di Kalimantan dan Sumatera. Menurut beberapa sumber, selama hampir sepanjang tahun pertama berdirinya Republik Indonesia, Hizbollah berhasil menguntung antara 20.000 dan 25.000 pemuda bersenjata yang kemudian diorganisasi dalam unit-unit batalion. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Otomatis rencana untuk mengirimkan Laskar Hizbollah ke berbagai pala dan di Pasifik gagal juga. Namun kegagalan itu ternyata ada hikmahnya. Hizbollah kemudian berdiri sendiri sebagai sebuah Laskar dan ikut berkontribusi dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia terutama ketika sebagian besar dari mereka meleburkan diri ke dalam TNI usaha dibelakukannya kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi kekuatan bersenjata Republik Indonesia dua tahun setelah proklamasi. Terima kasih telah menonton!